selanjutnya soal nomor 16 dengan teks yang berbeda tentang penggunaan gadget atau gaway soalnya berikut ini gagasan utama pada paragraf pertama ingat gagasan utama pada paragraf pertama bukan pada teks gagasan utama cenderung dengan ambil mirip dengan kalimat utama kalimat utama kalimat yang dapat mewakili menjiwai satu dalam satu paragraf biasanya kata yang sering muncul dijelaskan oleh kata-kata yang sering muncul misalnya dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak para pasien anak dan remaja yang memiliki keluhan pada tulang belakang oke sepertinya dialami pada orang yang berusia 40 tahun ke atas anak dan remaja ini ternyata gemar menggunakan gadget oke ada anak dan remaja yang diulang oke banyak dari mereka yang bermain gadget nah gadget juga diulang lagi oke ada pula yang badannya berjanda dikursi dengan posisi nah ini menjelaskan menjelaskan tentang posisi penggunaan gadget yang salah disambil itu juga ada yang memiringkan nah ini juga sama apabila ini dilakukan terus menerus tulang belakang akan voltage dengan mengiringkan sinyal nyeri nah maka gagasan utamanya adalah ini ada kata anak dan remaja gadget ada penggunaan nah posisi penjelasan tentang posisi penggunaan penggunaan gadget ini tadi maka simpulannya tempat maksud saya ada gagasan utama adalah A penyakit tulang belakang meningkat beberapa tahun terakhir tetapi ini terlalu umum karena yang disini yang dijelaskan adalah anak dan remaja yang disebabkan oleh penggunaan gadget yang salah B keluhan pada tulang belakang biasanya dialami orangtua salah karena ini yang dibahas adalah anak dan remaja C jumlah anak dan remaja mengeluarkan sakit tulang belakang meningkat iya tetapi juga masih terlalu umum kenapa karena yang dibahas ini adalah tentang disebabkan karena penggunaan gadget yang D anak dan remaja gemar menggunakan gadget dengan posisi yang tidak betul maka ini betul ada gadget ada anak dan remaja dan penggunaan yang atau posisi yang tidak betul yang E posisi penggunaan gadget menyebabkan dari tulang belakang oke ini betul penggunaan gadget tetapi kurang tepat karena ada belum ada kata anak dan remaja gemar yang paling tepat adalah yang D dibandingkan dengan yang lain selanjutnya soal nomor 17 dengan tekst yang sama pada tekst tersebut ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca oke yang ditanyakan adalah tanda baca langsung pada pilihan jawabannya A pada tanda baca kedua kalimat kedua padahal koma betul rasa sakit seperti ini biasanya dialami orang yang berusia 40 tahun ke atas nah ini betul B 3 kelima 3 anak dan remaja ini ternyata gemar menggunakan gadget seperti telepon pintar koma komputer koma dan tablet betul yang keempat banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkura koma membungku koma nah seharusnya ada koma ya atau lehernya ke bawah untuk menatap layar monitor koma sehingga kepala membebani leher oke jadi nomor 4 ini tadi seharusnya membutuhkan koma kita cek yang lain 6 disamping itu koma betul disamping itu koma juga ada yang memiringkan kepala ke satu sisi untuk menjepit gadget di antara telinga dan bunda ketika menelpon maka ini betul nah ini kesalahan ini betul ini betul ini salah maksud saya 6 juga betul nomor 8 ada berbagai macam sensasi nyari pada tulang belakang koma seperti tusuk-tusuk kesemutan tersetum dan nyari senat-senut seperti sakit gigi ini juga betul maka jawabannya adalah yang C yaitu pada kalimat 4 setelah kata membungkuk seharusnya ada koma selanjutnya yaitu soal nomor 18 dengan teks yang sama berdasarkan teks tersebut pertanyaan yang jawabannya paling mungkin betul adalah nah ini soal paling mungkin pilihlah jawaban yang bisa iya bisa tidak satu pernyataan yang memiliki implikasi bisa iya atau tidak nah ini kata mungkin A bagaimana rasa nyari yang disebabkan oleh penggunaan gadget nah ini tadi ada di dalam teks yaitu sensasi nyari yang pada tulang belakang seperti ditusuk-tusuk nah maka ini betul nah maka ini betul tetapi bukan jawaban karena yang ditanyakan adalah paling mungkin maka A salah B apa akibat dari rasanya yang tidak diubati sepertinya memang tidak ada dalam teks maka tidak pernyataan ini salah akhirnya tidak ada oh mohon maaf maksudnya ada dalam teks jika dibiarkan terus-menerus maka ini juga betul tetapi bukan jawaban karena yang ditanyakan adalah paling mungkin yaitu pada kalimat 11 akan tetapi jika dibiarkan tetapi bukan jawaban yang C mengapa banyak anak dan remaja menderita nyari pada tulang belakang ya ini dijelaskan pada perasaan pertama karena sering menggunakan gadget dengan posisi yang salah maka ini juga betul sudah ada dalam teks tetapi bukan jawaban karena yang ditanyakan adalah paling mungkin maka C salah yang D bagaimana kebiasaan macam memainkan gadget ini sama hampir sama dengan C tadi menjelaskan dijelaskan penggunaan yang salah yang miring dan sebagainya tadi maka ini juga sudah ada dalam teks ini juga betul tetapi bukan jawaban karena yang ditanyakan adalah paling mungkin sekarang perhatikan yang E apakah kesalahan posisi penggunaan gadget bermula dari kebiasaan nah ini ini tidak ada dalam teks artinya tidak dijelaskan dalam teks apakah itu bermula dari kebiasaan atau bukan tetapi pernyataan ini bisa betul bisa juga salah nah ini apabila dilakukan terus-menerus tulang belakang akan protes tetapi apakah itu berarti dari kebiasaan ya belum tentu tidak mungkin hanya baru satu kali dua kali tetapi langsung bisa menyebabkan nyeri maka pernyataan E termasuk jawaban kenapa yang termasuk paling mungkin betul mungkin betul bisa juga mungkin salah jadi jawabannya adalah E soal selanjutnya yaitu nomor 19 dengan ter yang sama kata ini pada kalimat 7 di atas merujuk pada oke kita lihat kita lihat kalimat 7 apabila ini dilakukan terus-menerus tulang belakang akan protes dengan mengirimkan sinyal nyeri berarti ini merujuk pada kalimat sebelumnya kalimat 6 kalimat 5 kalimat 4 kita lihat di samping itu juga ada yang memiringkan kepala oke ada pula yang badannya bersandar nah badannya bersandar ada pula bermain gadget sambil tengkurap nah ini menunjukkan apa A kata ini merujuk pada posisi menjepit gadget manakah yang menyebabkan tulang belakang protes dengan mengirimkan sinyal nyeri apa hanya A tidak B posisi tengkur dan membunguk tidak bersandar di posisi juga tidak intinya adalah kata ini itu berarti posisi menggunakan gadget ini yang betul jadi jawabannya adalah D kalau yang E posisi menatap layar gadget bukan jadi tidak hanya memakai itu saja tetapi yang paling tepat adalah yang D oke lanjut soal nomor 20 pertanyaannya dengan tek yang sama pernyataan berikut yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal nah yaitu kalimat nomor 8 ada berbagai macam sensasi nyari pada tulang belakang seperti ditusuk kesemutan dan nyari cenah-cenut seperti sakit gigi nah ini maka yang tidak mendukung A kalau tidak mendukung berarti melemahkan bisa yang tidak sesuai nah ini pilihlah yang tidak sesuai bisa cara paling cepatnya bisa berlawanan itu sudah pasti tidak sesuai maka nanti ada soal yang menyatakan atau menanyakan melemahkan jadi ada pertanyaan manakah yang tidak mendukung manakah tidak melemahkan itu intinya sama yaitu sama-sama kita pilih yang tidak sesuai kita pilih yang berlawanan atau kita lihat yang A ini dapat disebabkan berbagai kesalahan posisi saat menggunakan gadget nah intinya kesalahan posisi nah ini maka betul maka mendukung B berbagai gadget yang digunakan dengan posisi yang tidak betul dapat menyempat asasnya ini sama saja juga mendukung C nyari yang dirasakan pengguna gadget dipengaruhi oleh tipe dan jenis gadget nah disini tidak ada dalam teks tidak disebutkan maka ini melemahkan maka ini penyataan yang salah yang D waktu kebiasaan posisi waktu dan kebiasaan posisi memakai gadget dapat menyebabkan sensasi nyari pada tubuh betul sesuai dengan teks yang E nyari yang sudah menjel sampai tulang mumpah tahapan paling akhir dari sensasi nyari karena penggunaan gadget nah ini juga betul maka jawaban yang salah yang tidak mendukung yaitu adalah yang C karena tidak ada dalam teks atau tidak sesuai dengan teks terima terima